selamat menikmati Pengharapan Pang Shoktau secara tidak rasmi telah diumumkan sebagai pemenang dengan meraih 57.2% undi iaitu sebanyak 14.000 undi telah pun dipor oleh. Kairul Azari South pula iaitu wakil atau calon daripada Perikatan Nasional hanya mampu mendapat 41.40% undi atau 10.131 undi. Manakala calon bebas New Kazin hanya mendapat 188 undi bersamaan 0.77% dan Hafizah Zainuddin PRM mendapat 151 undi atau 0.62% Ini menunjukkan bahawa dua calon bebas dan PRM ini berpotensi untuk kehilangan uang deposit mereka. Setakat ini keputusan tidak rasmi ini sudah bolehlah diumumkan sebagai rasmi Kerana undi yang dipor oleh Pang Shoktau sudah melepasi 57.2% iaitu sudah majoriti mudah. Sekarang ini kita nak tunggu saja, kita nak lihat saja sejauh mana Pang berjaya mengekalkan mengekalkan majoriti besar yang dipor oleh sebelum ini oleh calon Pakatan Harapan. Hari ini akhirnya Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil membayangkan calon Pakatan Harapan akan memenangi pilihan raya kecil itu sekaligus menggambarkan malam ini sebagai sambutan tiga peristiwa untuk kerajaan perpaduan. Fahmi berkata sambutan itu termasuk ulang tahun ke-25 parti PKR dan juga ulang tahun ke-78 UMNO. Wow, jadi ini rezeki yang besar untuk Pakatan Harapan apabila mereka meraihkan tiga dalam satu bukan kopi saja ada three in one tetapi kemenangan meraihkan ada juga tiga dalam satu. Malam ini meraihkan kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya ini dan kedua mereka juga meraihkan hari ulang tahun ke-25 untuk parti PKR dan juga hari ulang tahun untuk parti UMNO untuk kali yang ke-78. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada calon Pakatan Harapan kerana telahpun menang secara tidak rasmi walaupun bolehlah kata rasmi sudah sebab sudah melepasi 50% undi. Kita tunggu saja sampai undi habis dikira maka diketahui lah pemenang yang rasmi. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Secara tidak rasminya sekarang ini diumumkan kemenangan Pakatan Harapan di PRK Kuala Kubu Bahru. Saudara-saudara sekalian menurut laporan ini Malaysia kini melaporkan atau menyimpulkan pilihan raya kecil Kuala Kubu Bahru memihak kepada Pakatan Harapan berdasarkan keputusan tidak rasmi. Berdasarkan anggaran, Pang Shotao memerlukan lebih kurang 1.500 undi lagi untuk mendapat lebih 50% undian. PN mengikori lebih 3.000 undian sehingga berita ini ditulis dan tidak mungkin dapat mengejarnya lagi. Saudara-saudara sekalian perkataan ini amat menarik perhatian kita yaitu Perikatan Nasional mengikori lebih 3.000 undi di belakang sehingga berita ini ditulis dan tidak mungkin dapat mengejarnya lagi. Lebih 75% undian telahpun dikira. Setakat ini belik gerakan PN di Bandar Baru Batangkali, Selangor masih sunyi sepi dengan hanya segelintir ponyokong berkumpul. Tiada juga tayangan keputusan tidak rasmi dibuat. Kaki tangan media tidak dibenarkan masuk ke pusat operasi Perikatan Nasional itu. Sebuah kema besar didirikan di Padang berdekatan dengan kebanyakan kerusi masih belum diduduki hadirin. Calon PH menang lagi 3.500 undi kata ahli parlimen. Setakat ini bolehlah kita umumkan secara tidak rasmi bahawa calon PH telah menang besar dalam pilihan raya ini dengan mendapat 13.599 undi manakala Perikatan Nasional hanya mampu meraih 8.560 undi. Dengan kata yang lain, bolehlah dikatakan bahawa calon Perikatan Nasional ini telahpun kalah dan calon PH menang besar. Cuma saja sekarang kita nak lihat, kita nak tengok berapa majoriti yang diperoleh oleh calon muda ini, calon PH ini. Adakah beliau akan menyamai rekod kemenangan calon sebelum ini atau beliau akan jauh meninggalkan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazaline Unity Channel. Ini keputusan terkini di PRKKB yang mengejutkan kita. Tadi ketika saya membacakan satu komen di Malaysia kini, saya terkejut apabila beliau kata, PN menang di PRKKB. Rupa-rupanya, bila saya baca lagi, haa, maksud dia ialah, Perikatan Nasional sedang memenangi, mendahului dua calon yang lain, yaitu Bebas dan PRM. Tetapi, PN kalah kepada Pakatan Harapan. Haa, barulah saya faham rupa-rupanya. Betullah. PN menang, tapi menang hanya pada dua calon, yang itu Bebas dan PRM. Tapi, kalah pula dengan teruk kepada calon Pakatan Harapan PH. Pada setakat jam 8 malam, sejam lagi sebelum keputusan penuh diumumkan, calon Pakatan Harapan kini menang jika raih 3,500 undi lagi ataupun lebih kurang di dalam 1,500 lagi untuk waktu ini. Menurut apa yang dilaporkan di sini, setakat ini, bilik gerakan PN di Bandar Baru Batang, Kalis Langur masih sunyi sepi dengan hanya segeling tir penyokong berkumpul. Tiada juga tayangan keputusan tidak rasmi. Kaki tangan media tidak dibenarkan masuk ke pusat operasi Perikatan Nasional itu. Sebuah kema besar didirikan di Padang Berdekatan dengan kebanyakan kerusi masih belum diduduki hadirin. Mungkin mereka sudah dapat menghidu kekalahan mereka di pilihan raya kali ini. Ampang pecah selangor ahli parlimen Pocong Yoh Ben Hin berkata, calon PH Pang Shotao menang PRK Kola Kubu Bahru jika berjaya mencatat 12,500 undi ke atas. Jadi setakat ini, undi yang diterima oleh calon Pakatan Harapan ini ialah 12,076. Makna kata mereka hanya perlu lebih kurang dalam 400 undi sahaja lagi. 400 undi sahaja lagi, calon Perikatan Nasional sah menang pilihan raya ini. Jumlah peratus keluar mengundi 61 peratus. Kalau melepasi 12,550 undi ke atas, kita sudah menang. Kita nak undi 3,500 undi sahaja lagi. Katanya dibeli gerakan utama Pakatan Harapan. Sehingga kini keputusan tidak rasmi menunjukkan Pang mendapat undi sebanyak 12,076. Manakala calon Perikatan Nasional hanya berjaya meraih 8,441 undi. Adakah dengan ini bolehlah diumumkan sudah? Bahwa Pakatan Harapan boleh memenangi sekarang ini 12,251 undi untuk Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional hanya mampu mendapat 8,574. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini untuk PRK KKB Kuala Kubu Baru pada tepat 7.47 malam sebentar tadi. Secara tidak rasminya, Perikatan Nasional kalah teruk. Dijangkakan Perikatan Nasional disangkakan mampu memberikan tandingan ataupun mampu mengalahkan kononnya mereka ialah juara. Tetapi akhirnya mereka terkulai di PRN atau PRK Kuala Kubu Baru dengan majoriti yang cukup besar mereka kalah. Setakat ini telah dikira secara tidak rasmi undi yang telah dikira ialah sebanyak 45% telahpun dikira. Tetapi Pakatan Harapan mendahului dengan jarak yang sangat besar dan boleh dijangka siapapun menangnya selepas 45% undi dikira. Ini tentunya memberikan kelebihan besar kepada Pakatan Harapan. Kita tunggulah nanti apapun alasan yang mau dibuat dan yang paling menarik sekali ialah apa yang dijanjikan oleh PAS. Mereka kata kalau Pakatan Harapan menang mereka akan failkan petisyen pilihan raya. Jadi kita tunggulah nanti adakah PAS akan benar-benar membuat petisyen untuk membantah keputusan pilihan raya ini atau sebaliknya. Tapi harus diingat sudah ada duluan di mana keputusan pilihan raya itu tidak boleh diputuskan oleh mahkamah tetapi sebenarnya diputuskan oleh mahkamah pilihan raya suruhan jaya pilihan raya dan boleh ditulak juga sebenarnya petisyen itu. Jadi setakat ini secara tidak rasmi pukul 7.48 minit malam Pakatan Harapan mendahului dengan undi sebanyak 10.080 undi manakala Perikatan Nasional hanya mendapat 6.718 undi. Dengan itu setakat ini Pakatan Harapan mendahului dengan lebih daripada lebih kurang 3.000 undi majoritinya. Jadi itu baru 45%. Selepas 50% undi dikira boleh diketahui sudah sebenarnya secara tidak rasmi siapa pemenang atas pilihan raya Kuala Kubu Bahru ini. Nampaknya kempen Perikatan Nasional Kari ini tidaklah sehebat yang seperti disangkakan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam. Salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazely Unity Channel. Ini keputusan terkini tidak rasmi daripada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru. Setakat jam 7.33 malam ini keputusan mendahului Pakatan Harapan dengan kemenangan yang cukup besar majoriti yang cukup besar melebihi 2.000. Hari ini sekarang ini dilaporkan PH mendahului kiraan undi awal polis dan tentera. Pengundian untuk PRK Kuala Kubu Bahru telah ditutup dan pengiraan undi sedang berjalan. Pilihan raya kecil ini menyaksikan pertembungan empat penjuru antara calon PH Pang Soktau Kairul Azari South Perikatan Nasional dan Hafizah Zainuddin PRM dan Nyauki Zen bebas. Tepat 7 malam sebentar tadi menurut sumber DAP peratus keluar mengundi hari ini dianggarkan sekitar 61.1% sahaja dengan peratusan keluar mengundi pengundi Cina lebih tinggi daripada kadar keseluruhan yaitu 63.9% Sumber itu menyatakan peratus keluar mengundi untuk pengundi Melayu hanya 59.4% manakala peratusan keluar mengundi pengundi India mencapai 56.4% dan peratusan keluar mengundi pengundi orang asli adalah 87.3% Kuala Kubu Bahru adalah kawasan pilihan raya campuran dengan pengundi Melayu membentuk 49.3% pengundi dan Cina 30.6% India 17.9% dan lain-lain 2.1% di atas kertas anggaran peratusan keluar mengundi nampaknya memihak kepada Pakatan Harapan yang mempunyai sokongan lebih kuat di kalangan bukan Melayu manakala asas undi Perikatan Nasional adalah pengundi Melayu gerakan semalam menganggarkan sokongan Perikatan Nasional dalam kalangan pengundi Cina berada di bawah 5% pengundi bukan Melayu yang tidak berpuasati dengan kerajaan nyampaknya lebih cenderung untuk membantah dengan tidak mengundi dan bukannya mengalihkan undi mereka dengan kira-kira 15% undi telah dikira keputusan tidak rasmi menunjukkan PH mendahului dengan selesa sehingga jam 7 malam calon PH telah memperoleh lebih 3,000 undi manakala PN ketinggalan dengan hanya 1,200 undi kedua-dua calon lain juga ketinggalan walaupun calon bebas kelihatan lebih baik sedikit berbanding calon PRM buat masa ini diampang pecah selangor suasana bilik gerakan untama PH menjadi ceria setelah kiraan awal undi menunjukkan calon pakatan harapan PH Pang Sotau mengatasi calon-calon lain dengan majoriti yang agak selesa para penyokong PH yang mula berkumpul di sini bersorak setiap kali nama PH disebut dengan kiraan undi sehingga 6.50 petang Pang mendahului lebih 1,300 undi majoriti dikira secara tidak rasmi setakat ini saudara-saudara sekalian secara langsung anggaran 62% keluar mengundi telah pun dikatakan dan pada waktu ini tepat pukul 7.37 malam Perikatan Nasional kalah kepada Pakatan Harapan dengan undi Pakatan Harapan mendapat undi 8.232 manakala Perikatan Nasional hanya dapat 4.705 undi ini menunjukkan bahawa calon Pakatan Harapan memenangi sedang memenangi pilihan raya sekian untuk kali ini ikuti terus ulasan selepas ini terima 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 kasih telah menonton